Intro Shalom, selamat pagi, Amang Enang, Jemaat yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKB Peden Pasar untuk edisi hari ini, Rabu 4 Oktober 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Injil menurut Markus Pasal 10 Ayat 27 Yesus memandang mereka dan berkata, Bagi manusia, Bagi manusia, hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Di bereng Jesus ma nasida huhut madidok Anggo di jol ma dang tarbahen Alay dang songoni di debata Aisa luhut nado tarbahen Anggo di debata Amanginang kata-kata ini seringkali kita pakai bahkan di lagu juga bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Tidak ada yang tak mungkin Kita seringkali pakai kata ini untuk membebaskan kita Seolah-olah kata-kata ini adalah untuk membebaskan kita dari segala jenis situasi sulit Begitu Memang benar Bagi Allah tidak ada yang mustahil Kita sering dengar Banyak hal-hal yang Secara manusiawi Mustahil Untuk kita selesaikan Untuk kita lewati Tetapi Entah kenapa ternyata kita bisa lewati Dan kita akan imani itu Kita akan katakan Menyaksikan itu sebagai Kesaksian iman kita Dan katakan inilah pekerjaan Allah Karya Allah di dalam kehidupan kita Bagi kita Bagi kita mungkin mustahil Bagi Allah tidak ada yang mustahil Namun sesungguhnya Dalam perikob ini Yang dimaksudkan adalah Mungkinkah manusia bisa masuk surga Masuk ke dalam kerajaan Allah Itu pertanyaannya Maka jawabannya adalah ini Bagi manusia Itu hal yang tidak mungkin Tetapi bukan demikian bagi Allah Sebab Segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah Jadi kalau kita baca perikobnya Dari awal Mengenang ini adalah Berbicara tentang Seseorang Seseorang Seorang kaya Seorang pejabat Yang berbicara Kepada Yesus Yang menanya Yesus Tentang perihal Masuk ke dalam kerajaan surga Dia tanya Bagaimana caranya Rabi Guru Untuk masuk ke dalam kerajaan surga Lalu Yesus jawab dia Lakukanlah seperti yang diperintahkan oleh Taurat Jangan membunuh Jangan mencuri Jangan berjinah Dan ini dan itu Dan ini dan itu Kalau itu aku sudah lakukan Katanya Baca kitab suci Dia sudah Melakukan Memberikan persembahan Dia sudah Lalu Apa lagi Yang harus kita lakukan Ibadah sudah dilakukannya dengan baik Perintah-perintah Taurat Sudah dilakukan dengan baik Dengan suka citanya Dia berpikir Di dalam hatinya Wah berarti aku sudah Sudah bisa Sudah Bisa dikatakan sebagai penghuni surga Lalu kekecewaan besar Muncul Di dalam hatinya ketika Yesus Sampaikan yang berikutnya Juallah hartamu Dan bagi-bagikanlah Ke orang-orang miskin Dalam Sesaat itu saja Perasaan si orang kaya tadi Yang begitu tadinya bersemangat Tadinya bersuka cita Bahwa dia sudah menjadi orang saleh Dia sudah melakukan Perintah-perintah Tuhan Dia akan masuk ke dalam Kerajaan Tuhan Kerajaan Allah Langsung Menjadi Perasaan gundah Menjadi perasaan sedih Seketika itu juga Ketika Yesus katakan Juallah semua hartam Bisa kita Rasakan mungkin Kagetnya beliau itu Betapa kecewanya beliau itu Begitu Hasil jerih payahnya Yang dia sudah bangun selama ini Yang dia anggap sebagai Berkat dari Tuhan juga Harus dia jual semua Dan dia harus hidup miskin Dia harus hidup sederhana Harus hidup rendah lagi Itu mungkin yang dia rasakan Lalu dia pergi Dia tinggalkan Yesus dan murid-muridnya Lalu Tinggallah murid Yesus Dengan segala kebingungannya Lalu Bagaimana lagi Caranya orang-orang Harus masuk surga Yesus katakan Yesus jawab Memang susah Orang-orang Yang punya uang Yang beruang Masuk ke dalam Kerajaan surga Bahkan Yesus Ambil perumpamaan Lebih gampang Sekor unta Masuk ke dalam Lubang jarum Daripada Seorang kaya Masuk ke dalam Kerajaan surga Kita sudah sering Dengarkan Arti dari Perumpamaan tersebut Tapi kita akan Ambil intinya Bahwa sangat sulit Dan bahkan Mustahil Bagi manusia Bagi kita Sebagai manusia Untuk dapat layak Untuk dapat Jatah tempat Di dalam Kerajaan surga itu Adalah hal yang Mustahil Adalah hal yang Tidak mungkin Dengan segala Kelemahan kita ini Dengan segala Kemanusiaan kita ini Dikit-dikit Kita sudah Emosi Dikit-dikit Kita sudah Marah Dikit-dikit Kita sudah Berlaku curang Dikit-dikit Bicara kita Sudah Kasar Sudah ngomong kotor Dan berbuat ini Dan itu yang Tuhan tidak sukai Seorang kaya Tadi saja Ternyata langsung Pulang dengan Masa di hati Ketika Yesus Berbicara Mengenai Hartanya Apalagilah kita Yang mungkin Belum bisa setaat Dia Dalam melakukan Perintah Tuhan Tetapi inilah Yang Yesus Jawab Lalu bagaimana Caranya orang Bisa masuk surga Oke Masuk surga Masuk ke dalam Kerajaan Allah Bagi manusia Dari sudut pandangnya Manusia Adalah hal yang Mustahil Sekuat apapun Sekeras apapun Kita akan Berjuang Kita akan Jatuh Maka Firman Tuhan Perkataan Yesus Pada Perikop ini Yang mengenang pada hari ini Hendak mengatakan Maka berserahlah Hanya kepada Allah Ketika kita sudah Melakukan usaha-usaha Kita Ketika kita sudah Berserah Segalanya Kita sudah Melakukan Segenap Kekuatan kita Untuk layak Namun Ternyata Belum bisa layak Maka kita akan Serahkan kepada Tuhan Supaya kita Kemudian Dilayakkan Untuk Bisa menjadi penghuni Kerajaannya Agar kita masuk Kedalam Kerajaannya Bagi sudut pandang kita Itu adalah hal yang Mustahil Tapi dari sudut pandangnya Tuhan Itu adalah hal yang Mungkin Mungkin terjadi Yang bisa saja terjadi Maka hanya Allah Yang bisa memperbolehkan Kita masuk Kedalam kerajaannya Hanya Allah Sang Tuhan rumah Sendiri yang Memperbolehkan Siapa yang Hendak masuk Kedalam kerajaannya Maka mari kita Dengan sekuat tenaga Mengenang berusaha Menjalankan Apa yang telah Tuhan Perbolehkan Pun itu masih Kurang Mari kita berserah Kepada Tuhan Mari kita serahkan Segala kelemahan Kita itu Segala ketidakmampuan Kita itu Segala Kekurangan Kita itu Hanya ke dalam Tangan pengasihannya Sehingga Tuhan Sendirilah Yang empunya Kerajaan itu Sendirilah Yang kemudian Mengundang kita Memperbolehkan Kita masuk Kedalam kerajaannya Hanya Di dalam Tuhan lah Hal itu Menjadi mungkin Orang berdosa Seperti saya Dan Anda Menjadi mungkin Masuk ke dalam Kerajaannya Hanya Dari sudut Pandang Allah Saja Amin Kita bersatu Dalam doa Terpuji Terpujilangkau Ya Allah Bapak kami Atas segala Nugrahmu Di dalam kehidupan kami Hingga pada saat hari ini Terima kasih atas firmanmu Ya Bapak Yang mengingatkan Kembali Kepada kami Bahwa Dalam hal Masuk ke dalam Kerajaanmu Hanya Melalui Kehendakmu Saja Untuk itu Bapak kami Mohon Kekuatan daripadamu Kiranya Engkau Memperbolehkan kami Melayakan kami Di dalam segala Kelemahan kami Di dalam segala Kebodohan kami Di dalam segala Keberdosaan kami Bapak kami Mohon Mampukan kami Melalui roh kudusmu Kuatkan kami Selama engkau Perbolehkan kami Di bumi ini Sehingga Kapanpun engkau Memanggil kami Kedalam kekekalan Itu adalah Kekekalan Yang berada Di dalam Kerajaanmu Berkati segala Aktivitas kami Sepanjang hari ini Ya Bapak Agar berjalan Dengan sukacita Namamu Dipermuliakan Oleh segala Aktivitas kami Di dalam nama Anakmi Yesus Kristus Kami berdoa dan Mengucap syukur Amin Demikian Renungan pagi kita Untuk hari ini Yang Menang Selamat beraktivitas Sampai jumpa Di hari esok Tuhan memberkati Horas Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.